Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Merubah dengan data yang asli Dan itu akan berdampak Terhadap diri kita Mengapa setiap Siapapun Yang masuk Hongkong Kalau punya data ganda Dia akan Diklaim sebagai Seorang kriminal Kalau kriminal berarti Satu akan dipenjara Yang kedua akan dideportasi Yang ketiga akan Dideklis Tidak bisa kembali ke Hongkong Mengapa demikian Karena bagi negara Hongkong Kalau kita berbuat kebohongan Seorang yang punya Data palsu berarti Dia telah memalsukan data kita Dan ini dikecam Sebagai kriminal Dan sudah ada beberapa kawan kita Sekitar 5 orang Ini yang kita ketahui Dan banyak sekali yang juga tidak kita ketahui Sudah dipenjara sekitar 14 sampai 18 bulan penjara Itu akibat dari Mereka datanya Dirubah oleh KJRI Hongkong Di Hongkong ini sebagai Untuk percobaan Kalau di Hongkong sudah sukses Indonesia akan menerapkan di Taiwan, Singapura Dan beberapa negara Yang ada burung migranya Mengapa Hongkong sebagai negara percobaan Karena Kebanyakan Hongkong ini Lemparan dari Malaysia Arab Saudi Singapura Jadi rata-rata mereka Sudah dewasa Kenapa itu Yang dari Singapura Atau Malaysia Mereka kan masih kecil-kecil Kalau mereka menjadi percobaan Negara kita akan Dikecam oleh negara lain Sebagai negara Perdagangan manusia Mengapa? Kalau umur kita kurang dari 18 tahun Dan dikira keluar negeri Itu berarti salah satu Bentuk perdagangan manusia Atau trafficking Nah Kawan-kawan yang punya masalah Segera Konsultasikan kepada kita Mengapa ini bukan Sekedar informasi Tapi ini bisa Mengancam nyawa kita Yang ada di sini Saya harapkan Saya serukan kepada Kawan-kawan yang ada di sini Siapapun yang punya Data paspor Yang tidak sesuai Dengan data aslinya Yang ada di Indonesia Segera konsultasikan Dengan kita Mengapa? Jadi sampan bisa Meminimalis Terhadap Penjara Minimal Kita bisa punya pilihan Mengapa? Karena kalau data kita Sudah dirubah oleh KJR Yonkong Kita hanya punya Dua pilihan Tetap bekerja di sini Tapi dengan Akan dipenjara Atau Kita akan pulang Dengan ketidaksiapan kita Dengan ekonomi Yang ada di tanah air Karena memang tujuan kita di sini Adalah Memperbaiki ekonomi Jadi sekali lagi Saya serukan kepada Kawan-kawan yang punya Masalah dengan paspor Segera Konsultasikan dengan kita Gami juga bisa Memberikan solusi Bagi kawan-kawan yang punya Masalah Sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati